Kembali di AI News Sore bersama saya, Stephanie Patricia. Pemirsa penyidik Satreskrim Polresta Besmakasar dan tim Laboratorium Forensik Polda, Sulawesi Selatan melakukan olah TKP di lokasi kebakaran Transstudio Mall Makasar. Sejumlah saksi dari warga dan pengelola mall tulut dimintai keterangan. Dengan dikawal ketat personil BRIMOB, penyidik Satreskrim Polresta Besmakasar dan tim Laboratorium Forensik Polda, Sulawesi Selatan melakukan oleh TKP di dalam Transstudio Mall Makasar yang terbakar Senin malam. Proses olah TKP dilakukan di lantai dasar lobi pintu masuk mall. Tim gabungan memeriksa secara detail di sekitar objek pertama kali terjadinya kebakaran. Selain itu, petugas juga mengambil keterangan sejumlah saksi yang terdiri dari warga yang melihat pertama terjadinya kebakaran pihak pengelola mall dan sekuriti. Sementara itu, penyidik Satreskrim Polresta Besmakasar masih menunggu hasil olah TKP dari lapor Polda, Sulawesi Selatan hingga beberapa hari ke depan untuk menentukan penyebab terjadinya kebakaran di dalam Transmall Makasar. Saat ini tadi sudah kita lakukan kegiatan olah TKP yang dilakukan secara sinergi, secara bersama antara dari lapor resik dari Polda Sulawesi, bersama-sama dengan tim identifikasi serta reskrim dari Polresta Besmakasar. Kemudian untuk pelaksanannya tentunya, tadi sudah kita langsung masuk ke TKP dan mengharap pada mencari pada sumber titik apinya dan tentunya untuk hasilnya kami menunggu daripada proses yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari depan. Sebelumnya gedung baru di dalam area Transmall Makasar yang baru diresmikan sekitar 4 hari lalu terbakar hebat pada Senin malam. Pemakaran juga sempat membuat panik seluruh pengunjung hingga beberapa warga harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas. Dari Makasar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, IYUS melaporkan.